my own music ya masih bersama Rixi Fabian sekarang kita akan berikan kesempatan buat Riz Vallas atau siapapun penonton di studio yang mau pertanyaan langsung pada Iqis ya pertanyaan yang paling bagus ya yang bermutu gitu namanya Dea oh yang tadi telpon kamu cepet banget sebenernya itu orang suruhan saya semua ya tadi itu ya Dea mau nanya apa kenapa bisa nciptain lagu Nona terus itu tuh pernah lagu Nona itu buat seseorang gak atau terinspirasi dari siapa kamu tuh nuduh ya orangnya nanya buat seseorang ya, dia gitu kan buat seseorang bukan sih jadi pertanyaan pertama adalah kenapa bisa tercipta lagu Nona bener, tapi bener, jadi Iqis bikin lagu Nona ini karena waktu itu Iqis lagi deket sama seseorang dari pada galau kan gak bisa dapetin akhirnya dibikinin lagu jadi karya gak mau gak bisa didapet kan seorang Rizky Vallas tidak bisa mendapatkan hatinya tapi akhirnya kan jadi pacar ini lagu buat si itu iya si Nona si Nona si Nona itu emang lo tau siapa? si 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 yang kedua tadi apa? kedua pertanyaannya ada niatan mau bikin konser nanti gak nanya gitu ini yang ketiga ini oh udah terjawab tadi ya itu lagu buat ada lagi pertanyaan mungkin nanti akan kita pilih yang paling bagus pertanyaannya yang bagus paling bagus lagi ya itu yang baju hitam ini nanya aja gak apa pak? nanya apa kan rumah dimana atau apa boleh lah nah itu ya jangan malu-malu jangan malu-malu jangan-jangan tugas kita untuk membuat kalian malu jangan malu-malu nah ini ya baju bunga-bunga aja bunga-bunga aja kamu kamu namanya siapa? Siska Ika Siska 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 mau nanya apa? mau nanya Kak Iki kenapa sih inspirasi inspirasi lagu-lagu kayaknya malu ya bukan maaf ya inspirasi lagu-lagunya dari mana aja dari siapa dari mana inspirasinya tiba-tiba datang atau gimana apa yang memang selalu full dari seseorang ceritanya kisah nyata kalau Iki pribadi kalau bikin lagu biasanya memang relate sama kejadian ataupun momen yang Iki rasain tapi Iki juga ada yang namanya observasi untuk biar jadi apa yang Iki rasain itu apa dirasain sama orang juga gak sih? biar relate aja terjawab ya jadi mau yang mana yang dapet bingkisan dari Iki? satu apa dua? kan tiga adanya jadi diantara mereka yang paling terbaik kan anda yang memilih sebenarnya oh ada tiga cuma dua? yang tadi udah tadi udah iya kan makanya nih kita minta lu milih pertanyaan satu atau pertanyaan kedua lu ngerti gak sih Ki? ha? gimana sih? tadi kan ada dua iya misalnya ada dua tapi lu pilih satu iya tapi kan ada tiga disitu tekan gak tadi dua udah? ya berarti cuma ada satu dong dikasihin ke mereka ya makanya gue suruh pilih ya sedangkan yang tanya dua suruh pilih satu tapi yang tanya dua wah gak cok ini orang yang gue pilih ya oke biar-biar abdol tiga deh tiga pertanyaan satu lagi ada gak yang mau nanya siapa tau lebih bagus nah ini ibu gadis-gadis kayak nyambuk aides agepti hahaha aiki ada eee nama kamu siapa? namaku safira safira iya aiki ada gak bikin mau bikin acara wacana wacana buat bikin acara bersama Riz Valous pas hari enif tanggal enif Riz Valous Riz Valous maksudnya oh tanggal anniversary Riz Valous itu tamal berapa? empat 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 ya Amin, semoga aku pengennya sih Pengen ngumpulin di semua kota Jadi minta doanya semoga Direalisasikan oleh manajemen Amin Jadi kamu pilih yang mana? Biarkan mereka berdua yang memilih Oke, kita akan pilih Yang Pertama Lebih tulus pertanyaannya Ini sih, Febby Pertanyaannya Oke, nanti kamu mendapatkan prelove dari Iki ya Dan Iki, sekali lagi Sukses buat Nona-nya Terima kasih banyak Sukses buat Nona, tunggu kita akan buat film lagi Amin, ya Allah Sebagai penutup malam hari ini Terima kasih penonton Rizky Vela Terima kasih buat Yang kita lah Mohon maaf kalau salah-salah kata Kita tutup malam hari ini buat seluruh Nona-nona di luar sana Ini dia, Rizky Febbyan, Nona